. Meskipun status pandemi COVID-19 di Indonesia telah menjadi endemi, pengelola kawasan pariwisata Tenusa II tetap menggencarkan vaksinasi COVID-19 bagi pelaku pariwisata di dalam kawasan. Sentra vaksinasi booster ke-2 digelar selama 3 hari pada 26 hingga 28 Juni 2023 di kantor ITDC kawasan pariwisata Tenusa II sebagai kesiapan melayani kedatangan wisatawan yang semakin ramai ke Bali seiring adanya musim liburan musim panas. Program vaksinasi booster ke-2 ini diprioritaskan untuk seluruh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif kawasan Tenusa II, terutama kepada garda terdepan kawasan yang telah memenuhi persyaratan vaksinasi, yaitu peserta yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap atau dosis ke-2 dan booster pertama minimal 6 bulan sebelumnya. Kegiatan vaksinasi booster ke-2 ini diikuti oleh pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan Tenusa II sebanyak 3.000 orang yang terdiri dari karyawan hotel dan fasilitas kawasan Tenusa II, petugas keamanan dan kebersihan kawasan, pegawai ITDC, paguyuban pedagang pantai, serta tenaga transportasi. Program vaksinasi booster ke-2 ini menyasar target kurang lebih 1.000 peserta per hari dengan jenis vaksin yang disediakan adalah Sinopharm. Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka menjelaskan, pelaksanaan program di bidang hospitality kesehatan yang bekerja sama dengan Kimia Pharma ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan kawasan Tenusa II dalam melayani kunjungan wisatawan. Adanya kolaborasi ini diharapkan pula dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mengatasi cakupan vaksinasi yang luas dan tercapai sesuai harapan pemerintah. Pelayanan terbaik itu juga berangkat dari kesehatan yang baik. Makanya seluruh karyawan yang ada di kawasan Tenusa II, baik ITDC maupun para tenang, kami harus pastikan harus sehat. Karena waktu mereka memberikan pelayanan kepada para tamu, internasional pun ataupun penduduk domestik, dipastikan bahwa pelayanannya harus dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Walaupun pemerintah sudah mencabut status dan menaikkan sebagai status endemik, namun tetap kesehatan buat kami dalam penting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.